Intro Ibu bapak, selamat pagi, ini kita mau mulai untuk kegiatan hari ini Masih sesinya masih ini ya untuk penampingan tugas akhir Nah progresnya tugas akhirnya ibu bapak nih sekalian gimana nih Hari ini caranya masih kayak kemarin break room tapi akan digilir Jadi yang kemarin sudah belajar sama ibu Dhani ya Dari 1 sampai 4 itu akan pindah ke ruangannya Bu Dhani itu akan pindah ke ruangannya Pak Ruji Untuk yang 5 sampai 8 akan ada di ruangan yang Pak Binyo Dan untuk 9 sampai 13 ada di ruangan Bu Dhani Langsung di break room aja ya, mungkin dibantu ya Silahkan masuk ke bahan keras masing-masing Sampai jam berapa nanti? Jam 11 ya? Nanti kita ketemu jam 11.20 ya Balik ke rumah utama Oke, baik Selamat belajar Karena kita bisa melihat tuh postnya per jenis pengeluarannya dibedakan Dan kemudian kita bisa masukkan rekap per periode Nah kalau ibu-ibu menggunakan arus kas yang bulanan yang saya pernah kirimkan Itu sudah dibuat rumus Bu Jadi ibu nggak susah bingung Begitu ibu memasukkan misalnya per bulan tertentu terjadi transaksi penjualan berapa Kemudian tidak ada pinjaman, tidak ada piutang Nanti langsung keluar angka yang ada di sini Jadi otomatis begitu dimasukkan akan masuk di sini Dan kemudian di pengeluaran kas Kalau ibu perhatikan Itu ada pengeluaran terkait dengan bahan Terkait dengan kalau itu masakan bumbu gitu ya Tapi kalau bu Ita nanti ada benang dan lain sebagainya Itu bisa dimasukkan di dalam bahan pendukung Kalau bahan pendukung untuk kuliner adalah di luar bahan utama Kemudian bisa juga di gendernya Bisa juga di rentang usianya Atau pendapatannya, background dari respondernya Itu adanya di demografi Jadi ibu bisa gunakan beberapa grafik di situ kan Kemudian umpan baliknya apa saja nih Umpan balik yang feedback yang kaitannya sama item produk Ibu boleh pisah nih Misalnya kayak Bu Pendas Yang isinya ayam suwir dengan isinya teri jamur Itu ada dua grafik nanti yang dimunculkan gitu ya Nah kepuasannya bisa dilihat di situ Rata-rata di berapa nih dari responden Ibu bisa pakai histogram Jadi bagaimanapun produk itu selalu punya pasar sendiri-sendiri Kalau kita hanya sekedar terinspirasi sih boleh-boleh saja Bahan referensi sih Jadi kalau hanya sekedar referensi boleh Tapi jangan sampai referensi itu dijadikan atuan Karena bagaimanapun pasar produknya Mbak Tris itu berbeda dengan pasar mereka Coba bandingkan itu dengan produk-produk yang sejenis Sebetulnya misalkan kerap terkait dengan Terkait dengan yang namanya label Terkait dengan yang namanya identitas Nah sekarang cara membuat seperti kayak Mau label, mau hangtag, mau apapun Itu saya pengalamannya sudah berpuluh-puluh tahun bermain di produksi hangtag seperti itu Kenapa dia hanya butuh satu warna Ya karena memang itu secara teknis Dia butuh, tapi bukan berarti Kalau saya kemarin menjelaskan ke Mbak Tris Kemudian akhir-akhir ini saya lebih banyak membantu Mbak Kumala gitu ya Logo itu harus dibuat dengan berbagai versi Jadi ada versi yang dia memang bisa Kalau kemarin ada yang ngikutin Saya sempat kirim Apa namanya brand guideline Itu kalau tidak salah saya sempat posting Ada contoh yang satu sepatu hobi Yang satu lagi bahkan saya ngasih contoh dari Venus Logo itu selalu ada beberapa versi Jadi versi yang color Versi yang grayscale Bahkan ada yang versi hanya hitam putih Nah ini yang bagi beberapa produk Itu semua aturannya sama Kalau kita mau ngikutin setadat sebetulnya Logo itu semua punya aturan yang sama Kalau persoalan rumit dan tidak rumit Itu adalah kembali ke tadi Pasarnya siapa Kenapa harus dengan proses 5R Sebagai contoh saya katakan Misalnya kembang telang yang siap diproduksi Kalau tidak disimpan dalam satu kotak tertutup Di tempat yang sesuai dengan kebutuhan dia Yang sejuk jauh dari matahari Dia tidak akan rusak Dia masih bisa dimanfaatkan untuk proses produksi berikutnya Itu akan mengurangi modal Mbak Kumala untuk belanja Kan begitu Tetapi kalau dia tidak disimpan dengan 5R Hanya sekedar ditaruh di kotak Belah ditutup ke segel jatuh Itu potensi rugi Karena itu bahan baku yang dibelanjakan Sekali lagi makanya Saya mengingatkan Ini semua berkaitan satu sama lain Jadi kita bisa ikutin Berarti kuncinya itu di turnover bahan itu adalah Masalah terschedulenya itu ya Pak ya Exactly Reseller kan juga termasuk customer Iya kan Kemudian yang si tiganya adalah yang one shot Yang sekali-sekali aja belinya Jadi akan lebih enak juga Karena kan promonya pasti akan beda Dengan yang loyal customer non reseller Dengan loyal customer yang reseller Jadi broadcast message-nya juga pasti akan lebih mudah Dibagi sesuai dengan sheet-nya masing-masing Asal jangan salah Yang harusnya ke reseller Jatuhnya ke loyal customer Semuanya dapat diskon gede-gedean Nanti diskusi pribadi apa? Saya juga masih agak Cara menentukan sih kan parameternya ada banyak Iya Dari yang paling laku Dari yang paling Iya kan Sebagai salah satu contoh Dari produk yang paling laku apa sih? Ya itu berarti produk unggulan ya Kan gitu Yang lain juga sama Misalnya babak buku Beterbalan keju yang paling laku Itu unggulan ya kan Yang jadi trademarknya Orang kenal babak buku Karena beterbalan keju